Oke cuy, balik lagi sama gue Gany, selamat datang di Rakit PC Cuy ya teman-teman ya, di video kali ini kita rakit kecil-kecilan aja ya sebari ngisi konten, apa namanya gue yang lagi kosong beberapa hari ini jadi gue tuh teringat pada saat waktu itu kan kita pernah update BIOS ya di motherboard B660 yang gue udah punya ya di B660M, B660 ATX sama B660 ITX ya, semua udah dan untuk yang B660 Micro sama ATX dipasangin prosesor Gen 13 itu udah bisa cuman yang ITX ini gue belum coba pake prosesor Gen 13 dan di video kali ini kita akan jajal teman-teman ya oke, jadi kemarin itu kan gue abis konten Furion tuh ya gue abis cabut tuh motherboard ATX-nya abis cabut juga prosesor 13400F-nya sekarang si prosesor-nya sekalian deh gue pengen jajal di B660M ITX ya dan gak salah lama-lama langsung kita ambil dulu komponennya karena gue masih berantakan di rumah juga nih kita mau comot-comotin dulu komponen yang mau dipake di rakitannya ya oke teman-teman, kita ambil dulu komponennya ya oke, kita matiin dulu TV-nya lagi nonton replay gue tuh masih berantakan teman-teman berarti yang dipake ini ya B660 ITX prosesor berarti 13400F ya terus ini yang 256 bukan sih bener ya 256 oke oke apa pake yang 128 aja ya 128 aja deh gue pengen sebatas ngetes nyala doang teman-teman oke yang ini dulu deh ini baut-bautnya masih pada disini soalnya MOBO, prosesor, RAM, Cooler, SSD terus nanti berarti ada apa namanya VGA sama PSU soalnya 13400F ini gue belum beresin soalnya abis nge-unboxing apa namanya si B760M yang seruk ini kita pinggirin dulu nanti ini mau gue tes pake prosesor Gen 12 juga teman-teman ya karena jujur gue belum tau tuh si B760M ini bisa gak ya pake apa namanya prosesor Gen 12 oke MOBO, prosesor, RAM, Cooler, SSD VGA, PSU ya kalian pusing gak ngeliat gue ngambil komponen kayak gini kali-kali deh ya apa-apa nah oke ya sekarang mari kita rakit gini aja ya guys ya muka gue gak usah diliatin ntar malah pusing ya ini kita ambil dulu casingnya teman-teman ya ini amplop apa ya ada isinya gak ya wah kosong guys gue kira ada kwitansi oke ini berarti si PSU ya ini kabel VGA nya udah dikeluarin belum ya ini kabel apa ini kabel apa wow kabel VGA mana ini gue kasih durasi real time aja kali ya gak usah di skip-skip biar kalian liat juga ini VGA kan sampai kali ya ini ya oke kita beginiin lalu kita masukin ke kolong oke yang mau dipasang itu adalah muat kan ya ini kabel ya muat deh yang mau dipasang itu adalah si B660 ITX sama cooler sama RAM sama SSD ya ini kesini kesini dan ini nanti kalau misalkan motherboardnya udah nyala yaudah guys gue matiin lagi habis itu nanti di konten selanjutnya gue mau jajel yang i3 gen 12 kesini ya ini harus pake graphic card soalnya si 13 13400F enggak guys sambil diberesin kalau enggak sambil diberesin nanti gue buyang ngejer ini dimana ini dimana oke itu obeng kecil gue buat SSD aja ada dimana sebentar coba gue lupa anjir oke nyelip disini guys nah sekarang kita pasang prosesornya kita kalian lebih seneng ngeliatin konten gue yang kayak biasa guys graphic PC yang kayak biasa atau yang kayak gini nih yang yaudah apa adanya ini kan kayak gue bisa dibilang bikin konten dibilang asal-asalan enggak lah ya ini ya gue ngambil part-partnya bener kok cuman memang kayak IRL jadinya kayak vlog kayak vlog rapid PC bukan kayak konten rapid PC yang biasa gue bikin walaupun konten paket PC yang gue bikin enggak pernah terkonsep juga sih seadanya aja oke ini kemana dulu nih disprosesor share dulu sebentar nanti video terakhirnya si apa namanya ini teh si 13400F nya kita pasang di B760M gue mau raki tema putih ya walaupun RAM nya yang di gue adanya hitam RAM DDR5 nya tapi tidak apa-apa oke masang RAM dulu apa cooler dulu cooler dulu cooler dulu cooler ini mah gak usah pake pasta banyak-banyak cuman sebatas ngetes nyala doang kok hmm sebiji jagung aja paling gak sampai 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 10 menit guys dinyalain ini mananya gue harus ngeraba-raba lubangnya hop habis itu dibaut ini kita pake baut kecil baut kede ya baut kecil bisa gak oh bisa deh pake obeng kecil maksudnya obeng kecil bisa gak ya hop 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 nanti dikencanginnya pake obeng yang gede udah kan ya mobile prosesor RAM cooler SSD terus tinggal VGA VGA tinggal tancapin ntar terus nyalain harusnya sih berhasil ya gue tuh sebenernya dari kemarin-kemarin tuh pengen bikin konten mini TX temen-temen si B660 pake 13400F cuman 13400F nya te kepake terus di B660 yang ATX soalnya kan kemana rakitannya ATX terus mikro ATX mikro belum ada mini TX lagi kita balik ya udah terus kita colokin colokin dimana ini ya sini aja deh sebenernya guys kalau kalian colokin di CPU pin SCS pin harusnya sih kagak ngaruh ngaruh gak sih guys gue sih nyobanya nyolokin di SCS pin atau CPU pin itu kayak sama aja sekarang kameranya ke sini oke ini berarti angkat si apa namanya moboknya kecil banget ini kecil banget soalnya 4 baut oke ya colokannya kagak nyampe kocak USB3 colokin gak ya gak usah deh terus kolong aja yang dicolokin cuma 8 pin CPU sama 24 pin aja gimana sih ngeteh 8 pin CPU ya terus 24 pin ngecep dong ngecep udah kali ya udah kenceng abis itu mana power ih cop lo iya mah dari ini ini ngecengnya gimana nih tombol powernya namanya juga casing rakitan temen casing 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 ini front panel nya harusnya ini nah ini udah nyolok nih terus tinggal si VGA tinggal si grafik kak kecil banget mobonya grafik card ini bisa disambung ternyata grafik colok udah nih harusnya ya abis itu kita miringin dikit nyalokin kabel power kabel power kabel kabel power terus USB USB untuk sama keyboard sama display port lalu lalu kita tinggal colokin aja ke listrik kalau ada yang nanya performanya gimana B660 dikasih gen 13 kemarin kemarin gue cobain di B660 M Pro RS sama B660 Steel legend masih aman aman baik teman teman ya oke ya moment of the truth ya eh kamera gue mau jatuh Bismillahirrohmanirrohim nyala Alhamdulillah hehehe oke ini nyala verla lampu RGB RAM nyala ya kita tinggal tunggu masuk ke air bisa gak nih bisa ya yeay woi woi Alhamdulillah ya sudah kebaca B660 M D13 400 F ya artinya sampai sini konten udah selesai tapi sampai masuk ke Windows aja kali ya F10 eh mari kita lihat apakah dia berhasil masuk ke Windows atau tidak gue sebatas pengen ngecek and recek doang kalau misalkan si apa namanya si Mobonya sudah bisa ngebaca prosesornya bisa masuk Windows ya woi cukup teman-teman soalnya dari kemarin juga di yang micro attack ATX sama Mobo yang ATX ya normal normal baik ya wing wing hore mantap 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 ya paling segit aja teman-teman ya untuk konten rakit misi cerita kali ini modelan modelan kayak vlog vlog semoga bermanfaat ini juga sekalian buat teman-teman kalau misalkan mau check and recheck sebenarnya misalkan beli komponen tapi casingnya belum datang teman-teman bisa ini apa sih namanya bisa rakit misi duluan tanpa casing nanti nyalainnya tinggal di front panelnya bisa pakai obeng atau lo pakai yang besi kayak gini pakai tang pakai obeng ini juga bisa jadi masih bisa ngerakit PC di luar casing gue udah pernah bikin kontennya juga kok tapi kalau mau rakit PC trondol kayak gini kasarnya ya pakai casing begini juga bisa di topet banyak kok casingnya 300 ribuan cari aja casing open air oke paling segitu aja hati-hati-hati terima kasih dan thank you semoga bermanfaat habis ini kita akan jajel si B760M pakai prosesor T32100 polos